Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Ita Rosida Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi Kasih informasi TKI ke teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman hari ini Ita bakal kasih informasi Pabrik lagi ya terbaru hari ini Jadi ada pabrik Yang pertama itu ada pabrik topi teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau daftar Ini simak deskripsi pabriknya Kalau teman-teman oke Atau teman-teman berminat Ya boleh hubungin whatsapp adminnya Yang pertama ada pabrik topi teman-teman Pabrik topi ini di daerah Pingshen Taoyen Jadi Taoyen ini masih Daerah atas ya teman-teman Daerah atas ini namanya pabrik topi Tapi kalau untuk pabrik di Taiwan Nanti bisa ada di deskripsi Pasti waktu di PT gitu ya Jadi ini membutuhkan 3 tenaga kerja laki-laki Yang usianya dari 20 sampai dengan 25 tahun Berarti ini usia yang sangat masih muda ya teman-teman Kita bisa bilang ini muda banget ya Usianya mintanya dari 20 sampai dengan 25 tahun Kemudian Tinggi badannya dia dari 167 cm Itu minimalnya Berarti lumayan agak tinggi mintanya ya Maksimalnya ya biasanya Ukuran tinggi badan Indonesia kan Sampai dengan 180 cm kayak gitu Kemudian disini gak mau Yang sudah pernah bekerja ke Taiwan Atau kita bisa bilang itu ex-Taiwan Jadi dia gak mau TKI yang sudah pernah ex-Taiwan gitu ya Kita bilang Kemudian gak mau juga yang ex-ABK Atau udah pernah kerja di ABK Kemudian gak mau juga yang ex-Jepang Ex-Korea Dia gak mau teman-teman Dan pekerjaan di pabrik ini Apa aja teman-teman Yang pertama itu Merajut Jadi merajut topi ya Kemudian pembentukan topi Kemudian pemasangan Kemudian pencucian Dan juga pengeringan topi Seperti itu deskripsi kerjanya Jadi di pabrik ini teman-teman Teman-teman harus bekerja sama Untuk rolling shift Karena di pabrik ini ada dua shift Shift pagi dan juga shift malam Teman-teman Kemudian harus bisa bekerja sama Untuk lembur Jadi misalkan pabriknya Mau minta lembur ya Teman-teman harus mau lembur Seperti itu Kemudian tidak boleh pilih-pilih pekerjaan Setiap bagian harus dipelajari Jadi enggak cuma satu bagian Misalkan teman-teman Nuci-nuci aja itu enggak Jadi setiap bagian harus dipelajari Kemudian Pengaturan bagian Akan diatur oleh pihak majikan Seperti itu Jadi majikan itu biasanya bosnya Jadi misalkan Si A Kamu harus bagian ini Si B kamu harus bagian ini Seperti itu ya Kemudian Potongan akomodasi di pabrik ini 2.500 NT Per bulan Kemudian Ini maksudnya Biaya akomodasi itu Biasanya biaya mes sama makan ya Teman-teman Kemudian disini Biaya listrik dan juga AC Ditanggung sendiri Jadi teman-teman Kalau mau Listriknya Enggak mahal-mahal ya Jangan terlalu banyak Pakai listrik Seperti itu Karena bayar sendiri Jadi untuk pabrik topi Segini dulu teman-teman Buat teman-teman yang berminat Silahkan hubungin Admin yang ada di whatsapp ya Yaitu di 0813-791-4511 Saya lanjutkan ke pabrik berikutnya Ini ada pabrik karet Yang ada di daerah Dolio Dolio itu Masih agak Daerah Kalau dibilang atas Yang atas banget Bawah yang gak bawah banget ya Dolio itu sekitaran Ilan Kalau gak salah ya teman-teman Ilan itu daerah masih Taipei Kesana lagi Seperti itu Kemudian ini cuman butuh Dua tenaga kerja laki-laki aja Teman-teman Ya Disini syaratnya yang pertama Itu untuk usianya Ya usianya itu Dari 20 sampai dengan 40 tahun Lumayan nih di pabrik ini Jadi gak terlalu Berpatokan usia berapa-berapa Cuman dari 20 sampai dengan 40 tahun Buat teman-teman yang masih muda Ataupun udah mendekati umur 40 tahun Berarti masih bisa ya teman-teman Seperti itu Untuk tinggi badan di pabrik ini Minimal 160 cm Maksimalnya seperti biasa ya teman-teman Kemudian untuk berat badannya harus disesuaikan Atau ideal gitu ya Kemudian disini syaratnya teman-teman harus sudah menikah Jadi yang belum menikah Gak bisa masuk pabrik ini Gak tahu kenapa Pabrik ini ngasih persyaratan buat teman-teman Harus sudah menikah Seperti itu Disini jam kerjanya itu shift malam teman-teman Ya dibutuhkan dua orang untuk jam kerja shift malam Itu dari jam 20.00 sampai dengan jam 4.00 Jadi jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi Karena kan shift malam ya teman-teman Kalau ada lembur kerja bisa sampai 12 jam ya Berarti dari jam 8 malam atau 20.00 sampai dengan jam 8 pagi Atau jam 8.00 sama aja ya teman-teman Seperti itu Jadi disini wajib lemburnya 46 jam per bulan Selebihnya biasanya ada lebih lemburnya seperti itu Kemudian disini juga ada biaya mes Itu 2.500 new Taiwan dolar per bulan Jadi seperti itu teman-teman Oke baik jadi seperti itu teman-teman Job pabrik kali ini Jadi buat teman-teman yang berminat silahkan Karena ini hari ini masuk dua pabrik ya teman-teman Pabrik lainnya pun masih banyak banget Jadi biasanya untuk pabrik-pabrik itu juga teman-teman Ini mintanya yang sudah ber ID dan paspor Jadi buat teman-teman yang sudah daftar itu Cepat dilengkapin dokumennya Kemudian Cepat dilengkapin dokumennya Dan kemudian kalau dokumennya sudah lengkap Langsung kami urus untuk ID sama paspornya Seperti itu Dan pabrik-pabrik sekarang tuh Mintanya memang yang sudah di dokumen semuanya Dari KTP, KK, Akta, Ijasa, Buku Nikah Kalau sudah nikah Kemudian Akta Cerai Kalau sudah cerai Kemudian ID, ID PT Kemudian paspor Seperti itu ya teman-teman Dan buat teman-teman semuanya Kalau misalkan berminat ya silahkan Daftar ya Ke admin kami Yang ada di Whatsapp Ada di kolom deskripsi Atau saya sebutin lagi ya Ada di 0813 7914511 Begitu teman-teman Oke jadi terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah nonton video ini Dan mudah-mudahan bermanfaat Jadi teman-teman Untuk setiap pekerjaan Itu kita harus Diawali dengan Kebaikan Atau kita harus niatnya baik Insya Allah nanti dapat pekerjaannya baik Kita harus optimis teman-teman Walaupun biasanya Ada teman-teman kita Yang barengan kita proses Itu satu bulan diterbang Kita belum Kita jangan pesimis Gimana sih mbak Kok teman saya sudah terbang Saya belum kayak gitu Kadang dua bulan Teman-teman baru terbang Atau lima bulan baru terbang Karena setiap Setiap manusia Atau setiap TKI itu Prosesnya gak bakal sama teman-teman Seperti itu Kalau emang sama Berarti benar-benar memang takdir gitu ya Oke seperti itu teman-teman Video kali ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu jaga kesehatan teman-teman Dan juga jangan lupa Selalu melakukan kebaikan Dalam setiap tindakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati